Intro Halo selamat pagi semuanya Kembali lagi bersama saya di Azure Tutorial Dalam kali ini saya akan mencoba menjelaskan Bagaimana cara memunculkan kursor di handphone android Tanpa root Misalnya seperti ini Ya ini akusurnya seperti di komputer Bagaimana caranya sebelum kita masuk ke caranya Saya ingatkan kembali silahkan subscribe channel ini Agar channel ini tetap berkembang Mendapat membantu banyak orang Jika sudah Maka kita akan masuk ke caranya Jika sudah Maka kita akan masuk ke caranya Cara yang pertama itu Masuk ke pengaturan Kemudian Ini untuk masing-masing handphone berbeda Tapi kita akan samakan Masuk ke menu pengembang atau development Saya sih kalau ini menggunakan HP Xiaomi Itu bisanya di setel tambahan Yang saya umumnya adalah di general Kalau di ini Kemudian Oke pertama sekali itu Kita masuk dulu ke Ini ke menu ini Kemudian kepada Persi Persinya ini Tekan 3 kali Sampai ada nanti Dia ada seperti ini Anda sudah mencari development Sini Jika sudah Maka Kita Masuk ke pengaturan lagi Kemudian pilih setelan tambahan General Pilih disini yang namanya Opsi pengembang Kemudian aktifkan disini Opsi pengembang Aktifkan Oke aktifkan Jika sudah Maka kita harus Nulik aplikasi lagi Yang bisa kita unduh Di playstore Namanya Background Eraser Ini dia Ini kan belum ada Dampak dia Jadi kita munculkan lagi Yang tadi Itu dari development General Kemudian Opsi pengembang Di bawah ini Ada namanya disini Tampilkan ketukan Ini dia Kita tes Dia akan nampak Dia seperti ini Ini adalah Untuk HP Xiaomi Tapi jika ada Untuk Samsung Dia bisanya ada Disini langsung panahnya Untuk Xiaomi Seperti ini aja Bentuknya Tapi untuk mengatasinya Sangat mudah Kita masuk ke Playstore Dan disini Pilih disini Ajit Recording Ini dia Ajit Screen Recording Screen Recording Silahkan install Karena saya sudah Menginstallnya Ya Kita buka aja Langsung Ini dia Tapi untuk memunculkan Panahnya ini Panahnya ini Kita pertama sekali Dulu kita unduh Dari Gambar Di sini Kita klikkan kursor Silahkan pilih disini Yang mana Sebenarnya teman-teman kursornya Ya Kita pilih disini Kita pilih disini Yaitu Ini saja Yang hijau Pilih ini Kemudian Unduh Tangan seperti ini Simpan gambar Oke Unduh Kita akan masuk ke aplikasi Ini Background Eraser Juga bisa diuntuh di Playstore Namanya Background Eraser Background Eraser Ini dia Silahkan diuntuh Yang paling atas ini Jika sudah Langsung kita buka Kita buka Kemudian Load Photo Pilih gambar Yang telah kita unduh Tadi Dari Google Ini dia Image Dan kita potong Disini Done Done Kemudian kita Hapus Yang ada gambar-gambarnya Ini Dari Auto Ya Kita Lihat disini Dia akan Hilang semua Sudah Kita Setelah bersihkan Bersihkan Aja forbidden Bersihkan Dersihkan selamat menikmati 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 kita pilih disini di pengaturan ini kemudian pilih ada disini nanti dia ini dia text dan logo kemudian pilih di kita pilihkan logo ini kemudian di gambar ini kita cari misalnya ini tadi file nya itu kan di biasanya kan di eraser kemudian kita pilih satu kita akan sudah menjadikan kursor nya akan nampak tapi disini teman teman tidak seperti biasanya ini kan kita harapkan bisa memilih cuma ini sebagai penunjuk kalau kita nanti contohnya buat suatu video tutorial kita bisa menunjukkan seperti ini benar teman teman cukup sikit lah tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati